Intro Dan aku bilang sebuah kompetisi yang menghasilkan memang pemenang yang memang memiliki kualitas yang sudah dilihat Buktinya waktu tadi berdua dengan Raisa maupun berdua dengan Isyana mereka hampir memiliki satu kemampuan yang hampir sama Jadi senangnya juri tadi bahwa kita gak salah memilih dua orang ini masuk ke dalam spektakuler waktu itu dan akhirnya dipilih oleh masyarakat Indonesia Dan yang aku bangga adalah masyarakat Indonesia memilih kedua orang ini menjadi pemenang Idol Ini adalah pemilihan yang sangat tepat yang terjadi hari ini Leodra dengan potensi, dengan prestasinya lalu biar aja Ya Leodra udah pasti yang menarik dari kontrasnya dua peserta Idol yang hari ini menang Yang sampai hari ini celebration ini adalah yang satu memang malang melintang di festival-festival internasional Yang satu adalah malang melintang di festival-festival di Indonesia dan justru dia lahir dari festival-festival di daerah Ini menunjukkan bahwa kemampuan anak muda Indonesia sudah hampir tidak bisa diragukan bahwa kita memiliki talenta-talenta hebat di industri musik Indonesia Lalu juga Tiara dengan cantikan yang bisa memikat Gul dan Azril Ya itu juga bagian bukan hanya memikat Gul dan Azril Tapi ini memikat seluruh anak muda Indonesia Bahwa memang Tiara cantik dan memiliki kemampuan vokal yang tidak perlu diragukan Meskipun banyak orang yang meragukan tentang perjalanan kompetisi Idol Tapi kita bisa lihat dengan jelas bahwa Tiara dan Leodra memiliki kemampuan yang tidak perlu diragukan Dia masuk ke industri musik Indonesia Terus itu sebetulnya ungkapan dari Azril langsung atau dari mewakli ayahnya aja sih yang sekedar iseng gitu? Enggak, ya itu pikiran anak muda lah Enggak ada yang enggak naksir seluruh Indonesia hari ini anak muda yang enggak naksir sama Tiara, Maliodra pasti maaf Lalu juga kemari cepat buat Youtube channel Itu gimana tuh? Kita yang makan bareng gitu? Ya karena memang kita sama-sama dari Jember Ya kita bersilaturahmi Karena apapun juga Orang-orang Jember selalu di setiap di luar daerahnya kita membangun kedekatan Dan itulah kehebatan masyarakat Jember pada saat kita berada di luar kita selalu menyatukan diri untuk Menghebatkan bahwa ini adalah potensi-potensi Jember yang ada Dari sudut pandang seorang ayah nih hadapan anak kan pasti memilih sesuatu yang terbaik buat anaknya Emang Tiara terbaik? Kalau pertanyaannya itu, semua masyarakat Indonesia melihat gitu bagaimana perjalanan Tiara di Idol itu kan dibuka Tidak ada yang ditutupin Leodra pun sama, tidak ada yang ditutupin Tidak ada yang ditutupin, dibuka bahwa baik personality maupun kemampuan itu dibuka di Idol Nah itulah hebatnya Indonesian Idol aku bilang Bahwa langsung bahwa pemenang ini ataupun idola ini memang langsung melekat di hati pemirsa Indonesia Karena memang dibuka, tidak ada yang ditutupin dari kemampuan maupun personality yang ditampilkan ke publik Kalau begitu, apa yang kita terserah makan malam itu? Azra pertemuan Tiara apa? Ya kita semua bangga ya, di tengah-tengah kesibukan Tiara dia menyempatkan untuk melakukan pertemuan itu Karena memang lebih pertemuan sesama masyarakat Jember atau memang penduduk Jember asli Dan aku asli dari Jember dan Tiara pun asli dari Jember Tidak lebih dari itu Kalau ngomong Azrael bertemu dengan Tiara Ya itu pasti kebahagiaan mereka tersendiri yang aku gak bisa jelaskan seperti ini perasaannya apa Tapi ya biarkanlah mereka yang merasakan hal itu, bukan kita lah Kita sebagai orang tua, ya apapun yang terbaik buat mereka silahkan jalan Tapi mendukung mas? Apa yang tidak harus mendukung? Aku bilang bahwa Tiara anak yang jelas-jelas sudah terbuka Tiara memiliki prestasi hebat Gak ada yang pasti hari ini anak laki-laki yang menaksir Tiara Gak mungkin orang tua tidak menuju Tapi ini gak sih, saingannya Dul Itu juga menandakan bahwa Tiara memang diminatin oleh anak muda Indonesia Setelah Dul, bukan anak muda yang tidak berprestasi juga Dia anak sangat yang berprestasi Aku tahu dia anaknya Ahmad Dhani, anaknya Maya Istianti Dia memiliki prestasi yang gak perlu diragukan juga Sampai dia bisa mengagungkan Tiara dalam lagunya tadi Spontanitas itu menandakan bahwa anak muda Indonesia sekarang lagi gandrung dengan Tiara dan Deutra Memang itu ungkapan hati sejujurnya seorang ayah terhadap Ya, dilihat perjalanannya aja